Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Sahabat taqwa Pada video kali ini kita akan membahas tentang penciptaan akal dan nafsu Yang sangat bertolak belakang Ada yang taat kepada Allah Namun ada juga yang berani membangkang Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas Di dalam sebuah kitab yang berjudul Durratun Nasihin Yang merupakan sebuah karya salah satu ulama besar Yang bernama Usman bin Hasan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Kaubawi Seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-13 Hijriah Di dalam kitab itu diceritakan bahwa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai menciptakan akal dan nafsu Lalu Allah memerintahkan mereka untuk menghadap kepadanya Karena Allah ingin menguji mereka Kemudian mereka pun ditanya satu persatu Lalu akal pun datang menghadap kepada Allah Dan ketika diperintahkan untuk berbalik Maka akal pun meneruti dan ia pun berbalik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya Siapa aku dan siapa kamu? Maka dengan rasa penuh tawadu Akal menjawab engkau adalah Tuhanku Dan aku adalah hambamu yang lemah Maka karena sikap tawadu dan taatnya kepada sang pencipta Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada akal Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menguji akal Maka Allah kemudian menguji nafsu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya Wahai nafsu menghadaplah kamu Lalu ternyata nafsu tidak merespon perintah Allah tersebut Dan hanya berdiam diri Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lagi kepada nafsu Siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu menjawab Aku adalah aku dan engkau adalah engkau Maka karena sikap sombong dan membangkangnya nafsu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah memasukkannya ke dalam neraka jahim Dan menyiksanya selama seratus tahun lamanya Kemudian setelah seratus tahun lamanya Nafsu pun dikeluarkan Kemudian Allah berfirman kepadanya Siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata Aku adalah aku dan engkau adalah engkau Ternyata nafsu masih bersikap sombong dan membangkang kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka juh Yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama seratus tahun Setelah disiksa seratus tahun di neraka juh Maka nafsu pun dikeluarkan Setelah dikeluarkan Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya Siapakah engkau dan siapakah aku? Akhirnya nafsu pun menyerah Dan mengakui dengan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa Karena dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa Karena dengan berpuasa Nafsu dapat dikendalikan dan dikalahkan Kemudian Rasulullah s.a.w.t Pernah bersabda terkait nafsu Tidaklah beriman Salah seorang diantara kalian Sampai Ia menundukkan hawa nafsunya Untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa Lalu seorang ulama besar juga Yaitu Imam Al-Ghazali Pernah berkata di dalam kitabnya Kebahagiaan Adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya Dan kesengsaraan Adalah saat seseorang dikuasai nafsunya Itulah kisah Tentang penciptaan akal dan nafsu Semoga video ini Bisa memberikan manfaat buat kita semua Demikian Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh